Nah ini kipasnya dibuka dulu, lalu pakai tali, dipasang tali seperti ini, motornya nyala atau enggak gitu. Nah, dengan cara manual ya, ini metode nyalain motor aerox tanpa stator. All new aerox nyala, seperti ini, nyala, tapi enggak bisa stator, enggak bisa di stator. Nah, kira-kira ini kenapa? Ya, coba saya matikan dulu ya. Nah ini dikontakin, ininya nyala tuh, semuanya nyala. Tapi enggak bisa di stator, tuh, enggak nyala ya. Nah, gimana cara ngeceknya? Kira-kira apanya gitu. Setelah diperiksa nih, di bagian otomatis ya, kalau motornya nyala itu pasti skrum ke busi dari kuil ada. Lalu businya bagus, semuanya bagus, sudah di cek semuanya. Tinggal sekarang cek di bagian SKCU, ECU-nya ya. Nah, setelah di cek di sini nih, cara ngeceknya gimana? Pertama, keluar enggak api dari, apa namanya, kuil? Nah, caranya itu dibuka gini. Nah, di belakang. Jadi dicabut, bagian cangklong businya, kabelnya digrondkan ke mesin, ada api enggak? Nah, kalau ada api, artinya ECU-nya bagus, ya. ECU-nya bagus. Kalau seumpamanya tidak keluar api dari kuil, seperti biasa, udah pada tahu ya, kabal kuil didekatkan dengan grond. Itu keluar api atau enggak? Nah, kalau misalkan keluar api, berarti ECU-nya bagus. Kalau tidak keluar api, bisa jadi ECU-nya kena. Lalu, ECU-nya kena itu tandanya, salah satunya ini tidak muter. Apa, fuel pump ya. Pompa BBM, pompa bensin, tidak muter. Nah, untuk kali ini, ini ada kasusnya, motornya nyala, apinya ada semua, kelistrikan ada semua. Tetapi tidak bisa stutter, seperti tadi ya. Nah, caranya gimana? Kalau tadi kan saya mulainya, motornya nyala ya. Seandainya motornya lagi tidak nyala, tiba-tiba tidak bisa stutter. Itu bisa dicek, di stutter, muter atau enggak? Artinya, nyetutter atau enggak? Kalau enggak nyetutter, seumpamanya kalau bisa nyetutter, api keluar, itu udah normal. Kalau enggak bisa stutter, dipencetnya enggak connect. Bisa dicek lagi dengan cara manual ya, seperti ini nih. Dibuka ini bagian radiatornya. Nah, ini kipasnya dibuka dulu. Lalu, pakai tali. Dipasang tali seperti ini. Motornya nyala atau enggak? Nah, dengan cara manual ya. Ini metode nyalain motor aerox tanpa stutter. Atau dengan cara manual. Coba dikontakin. Coba sebentar. Dipasang dulu, itunya. Fuelnya tadi. Nah. Ini cara ngecek nih, apakah di SGCO-nya bagian stutter-nya itu kena atau enggak. Salah satunya dengan cara manual. Karena kadang-kadang mencari penyakit motor itu, bisa pakai komputer, atau harus pakai cara manual. Salah satunya ini cukup jadul juga ini metodenya nih. Karena ini chip-nya jadul juga. Sudah tahun lama ini chip-nya nih. Coba. Oke. Ini sudah ya. Ini sudah ya. Tuh, ditariin ke sini. Kayak-kayak yang siap. Nah. Nah. Apa sih? Motornya nyala. Kalau di tes seperti ini, motornya nyala. Artinya, di bagian SGCO, bagian stutter-nya itu bermasalah. Ini harus diganti. Tetapi sekarang ada juga yang bisa servis SGCO ya. Tapi di kita enggak bisa. Silahkan ke luar aja. Maksudnya ke pihak luar. Yang teman-teman bisa benerin SGCO. Biayanya ya. Saya enggak dapatkan ya. Ada yang katanya habis gope. Ada yang katanya habis 700. Ada yang habis sejuta. Nah, untuk harga ECU sendiri. Kalau diganti ini. Seperang ini bukan ECU aja. Ada ECU, ada starter-nya, ada pengisiannya. Ini tuh sekitar 1,9 sekian ya. Untuk per hari ini ya. Jadi, untuk yang mau servis. Servis misalkan. Bisa sampai 500 atau 700. Ada yang beda-beda ya. Tempat servis SGCO itu. Jadi, kalau misalkan harganya sudah mendekati 1,9. Sebaiknya diganti ya. Tapi kalau ada di servis. Misalkan habis di bawah sejuta. Saya sarankan boleh di servis ya. Tapi mungkin itu garansinya garansi dari yang servis ya. Oke. Nah, mungkin itu aja informasi untuk Aerox kali ini. Ikuti terus informasi dari saya. Bersama Yamaha Arena Motor. Ini saya di Yamaha Arena Motor Kalijati, Cubang ya. Oke. Tetap pantengin terus channel ini. Jangan lupa subscribe. Bye-bye. Terima kasih telah menonton.